Terus, tapi menurut aku, aku cuma lulusan keperawatan, aku salah alamat kalau aku seandainya kerja di rumah sakit daerah atau di puskesmas. Aku cari uang dan bukan cari gaya. Jujur aku merasa madesuk gitu loh. Gimana? Taulah perawat itu kerjaannya kayak apa udah kayak... Hai guys, salam kenal bagi kalian yang baru mampir di channel ini. Aku adalah Anita Kaimudin. Aku lulusan keperawatan tahun 2016 dari salah satu kampus tikes di Yogyakarta. Susah nggak sih cari kerjaan? Menurut aku iya, iya. Dulus setelah lulus, setelah lulus keperawatan, terus aku pulang kampung, kebetulan aku orang Ambon, itu susah. Susahnya gimana ya? Kebetulan di tempat aku tuh lulusan keperawatan, dan apalagi di angkatan aku tuh kebanyakan anak-anak tuh ambil keperawatan. Soalnya di kampung aku belum banyak kayak mengetahui bahwa banyak loh bidang-bidang lain. Cuma yang kebanyakan yang tahu tuh, apalagi orang kampung, keperawatan, bidan, guru, kayak gitu-gitu, atau enggak polisi tentara. Nah itu aja, yang lain-lain kayak di kota kan banyak kayak manajemen, ini, ini, itu. Di sana tuh manajemen tuh masih kurang lah. Nah, sebenarnya sih di kampung tuh masih banyak lah pakai kayak family system kayak gitu. Kalau mau kerja di rumah sakit, bisa sih, sebenarnya bisa. Masih karena masih family system, terus, tapi menurut aku, aku cuma lulusan keperawatan, aku salah alamat kalau aku seandainya kerja di rumah sakit daerah atau di puskesmas. Karena di rumah sakit itu kan yang biayakan pemerintah. Dan kalau kita, data kita enggak masuk dan kita cuma lulusan keperawatan, baru meners, terus masuk ke rumah sakit atau puskesmas, menurut aku salah alamat. Salah alamatnya gini, yang gaji kita kan harusnya pemerintah. Tapi karena kita datang, kita enggak, 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 relevan di sini, enggak masuk, akhirnya gaji kita tuh kayak si adanya aja yang dinamakan gaji sukarela. Dan jujur, aku kerja bukan cari gaya, dengan gaya, ya aku pakai seragam coklat ini, ini, terus, tapi enggak ada duit. Jujur, aku bukan sipe yang kayak gitu. Jadi aku tuh, aku bilang ke orang tuaku, mah, aku mau cari kerja, cari uang. Aku cari uang dan bukan cari gaya. Apakah menyesal, iya, apa, dan enggak juga. Enggak, awalnya jujur ya, ini jujur dari dalam hati aku, awalnya aku menyesal setelah aku lulus keperawatan, aku pulang kampung dan aku lihat gajinya segitu, jujur aku merasa madesuk gitu loh. Gimana ya, taulah perawat itu kerjaannya kayak apa, udah kayak, ih, apapun dikerjakan, tapi di gajinya minim. Apalagi di daerah. Aduh, gajinya tuh ada yang tiga bulan sekali, terus di bawah lima ratus. Maksudnya tuh aku, sampai aku tujuh bulan di kampung tuh nganggur, dipaksa untuk kerja, aku enggak mau. Ah, enggak mau, aku enggak mau, aku masih dengan prinsip aku, aku kerja cari uang, mak. Ngapain aku kerja, tapi harga bedak, harga pulsa, aku masih minta, gitu. Aku enggak mau, enggak mau. Itu berarti aku cuma dapat capeknya doang. Aku kalau mau cari pengalaman, enggak usahlah cari pengalaman. Kalau di daerah menurut aku belum terlalu banyak. Kayak, apa namanya, fasilitasnya juga kan enggak terlalu menuh, gitu. Terus aku enggak mau, aku dengan, aku tuh keras kepala ya, aku enggak mau, ma. Pokoknya aku disuruh kerja, disini, dipakain, aku enggak mau. Alhasil aku tuh nganggur tujuh bulan di kampung. Gimana ya? Ya, aku masih pemikiran aku kayak gitu. Jadi aku tuh, tujuh bulan itu awalnya aku berpikir, ampun, ternyata jadi perawat tuh madisu banget. Masa depan suram. Aduh, kayak stres lah. Enggak tahu mau gimana, tapi... Aku berpikir, oh, aku harus bangkit nih. Aku harus merubah ekonomi keluarga aku dan aku harus bisa membantu orang tuaku. Setidaknya nih, aku sudah tidak membebani mereka setelah aku lulus S1. Setidaknya aku udah bisa makan dengan uang aku sendiri. Aku tidak membebani mereka. Aku bisa mandiri, makan, beli baju, atau apun pun. Aku bisa untuk diriku sendiri lah. Aku carinya kayak gitu dulu. Pokoknya, kalaupun senangnya aku bisa memberikan buat orang tuaku, itulah tujuan utama aku. Aku bisa membantu adeku adalah itu hanya bonus bagi aku yang aku dapatkan. Tapi, pemikiran aku adalah, aku harus cari kerja. Setidaknya, bisa menghidupi diriku sendiri. Kerja di mana aja, aku udah kerja di rumah sakit, di klinik umum, sama di klinik kecantikan. Di situ, aku kerja sekitar berapa ya? 6 bulanan di Jogja dulu, ke klinik umum gitu. Tapi, dia khusus di penyakit kelamin. Di sini, karena aku merasa bahwa akan resikonya lebih tinggi ke aku, jadi aku milih berhenti dan aku cuma 1 bulan di situ. Terus, aku berhenti dan setelah itu aku kerja di salah satu klinik kecantikan sekitar 2 tahun lebih. Masalah gaji sebenarnya, kalau bicara gaji sih gimana ya? Tapi, kalau masalah gaji tuh masing-masing instansi beda-beda ya. Saya di rumah sakit berapa, di klinik umum berapa, di klinik kecantikan berapa gitu. Tapi, aku nanti akan bahas gajinya nanti ya. Di episode selanjutnya, aku bakalan kupas-tumpas masalah gaji di klinik apa aja yang aku dekatkan. Soalnya, bagi mahasiswa-mahhasiswa keperawatan, klinik kecantikan itu adalah hal yang baru. Apalagi di Indonesia, sebenarnya klinik kecantikan itu adalah hal yang baru. Makanya, nanti aku akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!